selamat menikmati e-bag A20 gimana caranya? kita akan bahas detail setelah ini selamat menikmati selamat menikmati teman-teman semuanya disini ada pengunci ya dua, satu disini dikeser ya kayak gini, terus habis itu ini dilepas dilepas seperti ini terus ditaruh sampai bawah seperti ini jadi langkah pertamanya seperti itu dibuka kuncinya terus ini posisinya seperti ini teman-teman semuanya sebelum dilipat teman-teman disini pedalnya kita lipat terlebih dahulu ya, disini caranya nah ini ditekan ya ditekan kayak gini terus diputar kayak gini sama yang satunya disini ditekan terus diputar seperti ini terus selanjutnya disini ada jagang teman-teman jadi jagangnya ini dilipat untuk melipat sepeda ini ini dibuka kuncinya terlebih dahulu seperti ini terus dibuka baru dilipat kayak gini oke jadi untuk model lipatannya akan seperti ini oke teman-teman semuanya nanti lipatannya akan seperti ini dan ini ada pegangan jadi kalau mau membawa ya seperti ini ya terus sekarang cara pasangnya sama ini dibuka lagi seperti ini nah terus habis itu di sebelah sini ini akan saya lihatkan ya saya tujuh kali ini disini terus di kunci terus di kunci ini selanjutnya untuk yang dari sini teman-teman ini tinggal ditarik seperti ini terus di kunci ditekan pedalnya dan ini sudah bisa digunakan oke oke tahap pertama sebelum digunakan teman-teman disini cek dulu ya kondisi bahannya teman-teman nanti kalau mau menggunakan pompa ini adalah pompa yang diberikan pompanya yang seperti ini dan kalau teman-teman mau menggunakan ini diputar terlebih dahulu yang disini ya nah ini diputar lebih dahulu terus gunakan pompa yang besar yang ini teman-teman yang besar terus dicolokkan seperti ini terus ditekan jadi nanti seperti ini selanjutnya untuk cara pompanya seperti ini teman-teman ini cara untuk mempumpanya jadi ditarik dan ditekan oke itu untuk cara pompa bannya selanjutnya teman-teman untuk mengaktifkan nanti sepeda listriknya disini ada kunci teman-teman kunci yang pertama itu adalah untuk membuka disini ini saya buka dulu jadi yang pertama ini adalah untuk membuka baterai seperti ini ini untuk membuka baterai nanti biar baterai itu bisa dilepas yang kedua seperti ini ini kondisi baterai sudah terkunci dan ini masih kondisi mati untuk menyalakannya teman-teman disini ada satu lagi seperti ini ini sudah bisa dinyalakan untuk sepeda lipat listriknya jadi berada di bawah disini untuk mengaktifkan atau menyalakan sepeda listriknya selanjutnya teman-teman semuanya untuk cara pengisian baterai disini ada lubang ini dilepas ya seperti ini terus dicolokkan chargernya disini kondisinya nanti seperti ini teman-teman semuanya sudah tercolok seperti ini kurang lebih sekitar 6 jam nanti sudah terisi penuh teman-teman semuanya kalau sudah selesai teman-teman semuanya ini dicabut ya terus untuk penutupnya disini nah ini akan saya cabut setelah itu ditutup dengan penutupnya disini ya seperti ini dan nanti akan tertutup seperti ini teman-teman teman-teman semuanya disini ada untuk indikator on off untuk menyalakan ya ini dinyalakan sepedanya terus disini ada indikator untuk menunjukkan dari jangkauan dan beberapa indikator yang lain ini sudah 14 kg saya pakai sepeda ini teman-teman terus disaat ini teman-teman nyala ini bisa dinyalakan untuk klaksonnya dan ini yang di atas ini adalah untuk lampunya ini saya tekan disini nanti yang di depan akan nyala ini saya nyalakan teman-teman semuanya dan itu sudah nyala disini nyala seperti ini kalau saya matikan saya tinggal tekan akan mati jadi ini kalau di malam hari cerah banget teman-teman semuanya karena ini menggunakan LED jadi jadi nyalakan seperti ini tekan mematikan tinggal di tekan lagi selanjutnya teman-teman ini adalah untuk charger kalau perjalanan mungkin hp-nya nanti itu habis disini dibuka untuk usb-nya seperti ini jadi ini akan ada usb di dalamnya terus sekarang untuk pemasangan di hp-nya seperti ini teman-teman jadi kalau teman-teman mau menggunakan tinggal ini dicolokkan ya nah colokkan seperti ini terus ini tinggal dicolokkan sudah ini mengisi ya baterainya oke ini sudah mengisi disini sudah mengisi ya kelihatan ya oke nah selanjutnya adalah ini adalah untuk menambah kecepatan atau untuk mengubah gigi rantai nanti disini ini tinggal ditekan nah seperti ini kalau untuk menurunkan tinggal disini teman-teman ya ditekan nah seperti ini jadi kalau untuk menaikkan didorong seperti ini kalau untuk menurunkan tinggal ditekan nah kalau sudah teman-teman semuanya disini ada untuk gas jadi gas ini untuk kalau seandainya nanti menggunakan mode full apa itu full listrik jadi teman-teman tinggal ini di gas sepeda ini akan bisa berjalan sendiri tanpa diayuh untuk pedalnya nah ini saya contohkan teman-teman semuanya kalau seandainya saya ubah untuk gigi-giginya dia akan berubah nah seperti ini kalau saya turunkan jadi seperti ini di depan itu ada rim kiri dan kanan itu yang di samping sini yang sebelah kanan itu adalah untuk rim depan disini rim depan sampingnya disini adalah untuk rim belakang kalau dua-duanya dipegang nanti akan mengerim ke dua-dua bannya dua-duanya kalau sudi ini ditekan dua-duanya dua-duanya juga akan secara otomatis mengerim teman-teman semuanya untuk mengunlock dari sepeda ini agar nanti bisa difungsikan sepeda listriknya dengan kecepatan yang cukup tinggi juga jadi tanpa mengayuh nanti teman-teman bisa menggunakan gasnya yang ini caranya gimana teman-teman ini di tekan untuk gasnya sampai mentok seperti ini terus disini dua-duanya ditekan untuk rimnya depan belakang ditekan terus ini sambil dinyalakan ditahan sampai 15 detik jadi ini ditahan sampai 15 detik kalau sudah selesai teman-teman 15 detik disini dimatikan lagi nah terus dilepas baru dilepas ya teman-teman semuanya nah selanjutnya kita akan ubah kecepatan ini biar nanti lebih cepat karena kalau tanpa diubah kecepatannya dari default yang ada di pabrik itu biasanya cuma kecepatannya dipakai untuk yang asis 3 itu hanya 3 km ini bisa sampai nanti 25 km bahkan bisa sampai 40 km untuk kecepatannya kita akan coba disini ya saya nyalakan ya seperti ini terus untuk caranya gimana untuk mengubah kecepatannya teman-teman disini tekan dua kali bersamaan mohon maaf ini bersamaan ditekan disini bersamaan nanti akan muncul P01 ini ditekan sampai yang nomor 8 nah setelah itu disini kecepatannya kan 25 secara defaultnya ini ditambahkan teman-teman ditambahkan sampai 40 km seperti ini baru kalau sudah selesai ditekan lagi bersamaan dua-duanya plus dan min dan ini nanti untuk pengoperasian listrik model listrik itu adalah di AC 1 2 dilewati yaitu di nomor yang 3 selanjutnya teman-teman semuanya disaat teman-teman disini untuk malam hari mau menyalakan lampu yang dibelakang tinggal ditekan ya seperti ini ada yang gede-gedit dan disini ada yang gede-gedit kecil kalau sudah selesai tinggal dimatikan saja teman-teman semuanya oke teman-teman semuanya kalau teman-teman mau mengubah ketinggian dari saddle ini teman-teman tinggal ditekan ini buka penguncinya tinggal ditarik seperti ini terus ini dikunci lagi terus teman-teman semuanya kalau mau mengubah juga disini ketinggian yang ada di setir ini teman-teman tinggal dibuka terus diangkat juga seperti ini kali turunkan tinggal diturunkan terus dikunci sama jadi fungsinya pengunci ini agar nanti tidak goyah oke teman-teman semuanya tadi sudah saya tunjukkan beberapa operasi mode sekaligus disitu cara penggunaan untuk pemula ya teman-teman semuanya barangkali teman-teman nanti di saat membeli atau menggunakan produk ini bunyung cara pengoperasiannya semoga video ini bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman semuanya dalam mengoperasikan sepeda lipat listrik adu cross your city adu e-bike oke dan saya itu kekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh